BAB 1340 Sistem Perencanaan Tertinggi Ledakan Dengan suara keras, pintu tempat tinggal itu akhirnya dihancurkan. Butfes tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung berlari mundur seperti gumpalan asap. Dia melarikan diri untuk hidupnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatannya sangat cepat sehingga luar biasa. Mo Junchen terkejut, dia mengira ada musuh yang kuat di tempat tinggal, jadi dia segera melakukan seni sihir dan mundur pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, Butfes yang mundur di tengah jalan, sepertinya merasakan situasi di biara. Dia berhenti tiba-tiba dan berteriak, Wali Mo, mengapa kamu begitu takut? Tidak ada seorang pun di sini. Jangan takut. Petik 2 Petik 2 Mo Junchen juga berhenti dan terdiam. Mengapa kamu berlari begitu cepat jika tidak ada orang di sini? Jangan membuat masalah. Ayo masuk dan lihat. Saya pikir ada beberapa hal kotor di sini. Kita perlu membersihkannya dan kemudian meledakkan tempat tinggalnya. Lagi pula, tempat ini terlalu tidak sedap dipandang dan mempengaruhi keindahan tempat tinggal. Pada saat ini, Suke berjalan mendekat dan menggelengkan kepalanya dengan jijik saat dia melihat situasi di biara. Duan Jiude mendekatkan kepalanya dan berkata dengan heran, Sial, nak, kapan kamu menjadi begitu menuntut? Lihat dekorasi mewah di dalamnya, dan ada begitu banyak harta di dalamnya. Bagaimana kotornya? Harus dikatakan bahwa Duan Jiude benar. Bagian dalam gua memang didekorasi dengan sangat mewah. Ada rak kayu besar di sebelah dinding dengan ribuan botol eliksir, yang semuanya berkualitas luar biasa. Di dinding lain, ada segala macam alat dan baju besi, yang semuanya adalah harta sihir. Bahkan meja dan kursi yang diletakkan di tengah pintu masuk, serta tempat tidur dan bantal yang digunakan untuk penanaman di dinding, semuanya adalah artefak magis yang disempurnakan dengan teknik khusus. Sekilas, itu sangat mempesona. Heh, Duan tua, kamu belum mencapai alam. Kamu tidak dapat melihat semuanya dengan mata telanjang. Kamu perlu melihat sesuatu dari hati dan jiwamu. Kemudian kamu akan menemukan bahwa semua yang kamu anggap baik sebenarnya adalah kotor. Nah, karena saya melihat mereka hari ini, saya harus dengan enggan mengambilnya. Suke melambaikan tangannya dan berkata dengan benar saat dia melangkah ke kediaman. Hampir pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan tumpukan pil obat dan artefak dharma yang ditempatkan di kediaman langsung tersapu bersih. Ya ampun, bajingan, apakah kamu harus begitu kejam? Kamu bisa saja mengambil semuanya dan meninggalkan beberapa untuk orang tua ini. Duan Giudeh segera menangis dan berlari dengan cepat. Suara mendesing. Tiba-tiba, bayangan hitam melewati bahu Duan Giudeh, dan dengan kecepatan secepat kilat, dia memimpin dan berlari ke dalam gua. Itu adalah bootfest. Tanpa sepatah kata pun, ekspresinya membeku saat membuka perutnya dan membuka ruang penyimpanan fisiknya. Ledakan. Saat berikutnya, semua tempat tidur, meja, dan kursi di gua tinggal tersapu bersih dalam sekejap. Tempat tinggal gua besar menjadi kosong saat ini. Saat angin bertiup, bahkan setitik debu pun tidak jatuh. F asteris ceka. Duan Giudeh mengutuk di tempat. Dia sangat kesal, dan dia diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena melupakan sifat tidak bermoral dari suke dan bootfest. Dia tidak memperhatikannya sejenak, dan pada akhirnya, dia bahkan tidak mendapatkan sisa makanan, apalagi sup. Mo Junchen, yang berdiri di samping, tercengang. Dia merasa bahwa pandangannya tentang dunia telah berubah lagi. Kecepatan suke dan bootfest mencari tempat tinggal sangat cepat, sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Dia mengedipkan matanya, dan ketika dia membukanya lagi, tempat tinggal mewah itu langsung menjadi kosong. Ini jelas bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini dengan teknik yang luar biasa. Heh, heh, Tuan Duan, kamu masih harus bekerja lebih keras. Bootfest memandang Duan Giudeh dengan puas dan pamer dengan gembira. Duan Giudeh menghela nafas, seperti yang diharapkan, lelaki tua ini masih belum cukup baik. Tidak apa-apa terus bekerja keras di masa depan. Bootfest menepuk pundaknya untuk menghiburnya. Oke, Tuan Bootfest, ayo bekerja keras bersama. Duan Giudeh juga mengangguk. Adegan harmonis ini membuat mulut Mo Junchen berkedut hebat. Bekerja keras. Bekerja keras. Bagaimana Anda bisa menggunakan kata-kata inspirasional untuk hal semacam ini? Oke, jangan buang waktu. Ledakan saja tempat tinggal gua ini. Ini sangat menyebalkan. Oh, oh, aku tidak tahan lagi. Aku akan buta jika menyimpannya di sini. Suke menutupi matanya dan berteriak dengan serius. Tidak masalah, biarkan aku melakukan hal semacam ini. Bootfest sangat tertarik dengan hal semacam ini. Dia segera mengeluarkan satu tong besar berisi minyak dan menuangkannya ke dalam gua. Duan Giudeh juga mengeluarkan segenggam jimat peledak. Mereka semua adalah jimat peledak. Dia menempelkannya di seluruh gua, termasuk gerbang. Ketika kedua orang ini selesai mengatur semuanya, Suke melambaikan tangannya dan mengaktifkan shell aperture ilahi untuk menutupi tempat tinggal gua. Pada saat yang sama, dia menjepit dua jari bersamaan dan menembakkan untayan api mistik ke dalam gua. Saat berikutnya, sekelompok orang terbang ke langit. Ledakan, ledakan yang menghancurkan bumi datang dari tempat tinggal gua di belakang mereka. Untungnya, Suke tidak ingin mengganggu Jiang Hongyan, jadi dia mengisolasi suara dengan cangkang bukaan ilahi terlebih dahulu. Ketika suara ledakan menghilang, gua besar itu telah menjadi reruntuhan. Lebih dari separuh bukit telah terpotong dan perlahan-lahan runtuh di udara. Bootfest mengayunkan tinjunya dan berteriak, keren. Dwan Jiude berkata, benar-benar keren. Suke berkata, benar-benar keren. Suke penuh dengan senyuman. Dia menantikan makhluk ilahi dari Janin Tao dari Sekte Sage ketika dia kembali dan melihat pemandangan ini. Sangat disayangkan bahwa makhluk ilahi Janin Tao tidak ada di sini sekarang. Dia bahkan mungkin tidak berada di Akademi Istana Surga. Lagi pula, dia tidak merasakan aura makhluk ilahi Janin Tao sejak dia datang ke sini. Aura makhluk ilahi Janin Tao akan berbeda dari pembudidaya lainnya. Hanya Suke, yang telah mengeraskan tubuhnya, yang bisa memahami ini. Bocah cilik, apa rencanamu selanjutnya? Menurut jadwal, Hongyan akan menyelesaikan kultifasi terpencilnya dalam dua bulan. Haruskah kita terus menunggu di sini? Ryu Jingning memandang Suke dan bertanya sambil tersenyum saat ini. Dia akan menyelesaikan kultifasi terpencilnya dalam dua bulan? Suke tertegun. Lalu dia sadar, dia datang ke sini lima atau enam tahun lebih lambat dari Jiang Hongyan dan yang lainnya. Juga, Bootface telah menyebutkan bahwa Jiang Hongyan telah berkultifasi terpencil selama beberapa tahun. Bahkan Ryu Jingning tahu ini. Sekarang, dia akan menyelesaikan kultifasi terpencilnya dalam dua bulan. Ini adalah kabar baik. Sebenarnya aku ingin tinggal di sini dan menunggu. Tapi aku khawatir kedua jiwa itu tidak bisa bertahan lama. Suke menggelengkan kepalanya. Saat dia memikirkan dua jiwa di V-Restaurant Wheels, dia merasa melankolis. Jika dia bisa mengirim mereka kembali ke kuburan leluhur Akademi Istana Surga, dia tidak perlu khawatir tentang tanaman anggur kebangkitan emas ciliat lagi. Tapi masalahnya, jika dia mengirim mereka kembali ke kuburan leluhur, bagaimana jika ketiga keluarga itu menyerangnya? Pada saat itu, bahkan jika dia kembali ke kuburan leluhur dan mengeluarkan kedua jiwa itu, dia tidak akan memiliki cukup tanaman anggur kebangkitan emas ciliat untuk menopang mereka sampai mereka menyerangnya. Bocah cilik, tiba-tiba aku punya ide berani. Pada saat ini, Butfes menyipitkan mata ke arah Suke dan menunjukkan senyuman aneh. Tamparan? Duan Giude menamparkan pahanya dan tiba-tiba berteriak, F asteris ceka. Aku juga punya ide yang berani. Oh, mungkinkah, mungkinkah? Suke menatap pria dan anjing itu, dan matanya berbinar. Itu benar, itu persis seperti yang kamu pikirkan. Butfes dan Duan Giude menganggukkan kepala. Ini tidak baik, bukan? Suke bertanya sambil tersenyum. Dia tidak memiliki ekspresi tidak baik di wajahnya. Itu tidak baik, kan? Butfes berteriak sekuat tenaga. Fraksi surga yang meledak memiliki tiga objek wisata yang harus dikunjungi, Makam Leluhur dan Pavilion Harta Karun. Makam Leluhur dan Pavilion Harta Karun? Bukankah hanya ada dua? Bagaimana dengan yang satunya? Ryu Jing Ning bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku satu-satunya yang bisa pergi ke yang lain. Suke memandang Ryu Jing Ning saat dia berbicara. Ryu Jing Ning terkejut, di mana? Sudut mulut Suke naik. Dalam hatimu? Butfes percaya saat paling bahagia di dunia ini adalah saat dia makan tahu bau untuk pertama kalinya. Jika ada momen paling bahagia dalam hidupnya, itu akan menjadi momen ini. Di luar Pavilion Harta Akademi Istana Surga, Suke dan rekan satu timnya berdiri di gerbang Akademi Istana Surga dengan senyum gembira di wajah mereka. Dengan token Wakil Dekan di tangannya, Suke bisa pergi kemana saja di Akademi Istana Surga, termasuk Pavilion Harta Karun, yang memiliki mantra pembatas paling kuat. Butfes dan Duan Giudet telah lama mencoba untuk mencapai tempat ini, tetapi mereka tidak dapat mencapainya. Sekarang, itu telah diselesaikan oleh Suke dengan sebuah token. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak bersemangat? Aku akan berdiri dari tempat aku jatuh. Hari ini, aku akan mengosongkan tempat ini. Butfes mengangkat tangannya dan berteriak untuk melampiaskan kekesalannya. Benar, benar, kamu benar? Duan Giudet juga berteriak. Suke memutar matanya dan berkata tanpa daya, jangan terlalu jahat, oke? Kamu harus memiliki garis bawah. Jangan lupa aturan fraksi surga yang meledak. Masuk saja dan lihat, dan hanya itu. Jangan mengambil satu jarum atau benang pun, mengerti? Mendengar ini, Mo Junchen terkejut. Fraksi surga yang meledak memiliki garis bawah seperti itu? Jangan mengambil jarum atau benang? Apakah Anda benar-benar ingin masuk dan melihat-lihat? Petik 2 Mo Junchen bingung untuk beberapa saat. Butfes berkata sambil tersenyum, begitu, begitu. Ambil saja semuanya kecuali jarum dan benang. Oke, Suke mengangguk puas. Dia harus berpegang teguh pada prinsipnya. Mo Junchen hampir meludahkan darah. Ternyata Suke tidak mau mengambil jarum atau benang? Bocah cilik, cepat buka pintunya. Rasa haus yang mulia tak tertahankan. Butfes mendesak. Suke tertawa saat dia mengangkat token itu dan membantingnya ke pintu pavilion harta karun. Ledakan Dengan ledakan besar, mantra pembatas terakhir di gerbang menghilang. Gerbang yang berat didorong terbuka perlahan, yang menimbulkan banyak suara. Namun, tempat ini ditutupi dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya, dan para murid di luar biasanya tidak dapat mendekatinya. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan apa yang sedang terjadi di sini. Begitu pintu terbuka, aura abadi yang agung langsung keluar, menyegarkan pikiran. Jelas bahwa ada banyak jenis obat spiritual yang disimpan di sini, dan semuanya berkualitas tinggi. Sekilas, semua orang terpana. Bagian dalam pavilion harta karun seperti menara tinggi, mirip dengan perpustakaan kuno. Tingginya lebih dari 10 lantai, dengan tangga spiral kayu di tengahnya. Pil obat dan mantra yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di 4 dinding. Di level tertinggi, ada setumpuk benda magis dan benda langit. Haha, itu semua milikku. Bootface tertawa dan hendak bergegas masuk. Ekspresi Suke berubah. Dia dengan cepat menekan Bootface ke tanah dan melihat ke dalam treasure pavilion. Ada seorang lelaki tua duduk di kaki tangga kayu? Mata lelaki tua itu sedikit tertutup, seolah sedang beristirahat. Dia juga menahan auranya, tapi dia mengeluarkan perasaan yang sangat tidak nyaman. Jelas bahwa ini adalah keberadaan lain yang sangat kuat. Eh, saat ini, lelaki tua itu berpura-pura baru saja bangun. Dia membuka matanya dan menatap Suke. Dia berkata dengan heran, mengapa ada begitu banyak orang di sini? Mungkinkah Akademi mengadakan semacam kompetisi? Lupakan saja, bawakan saya perintah tulisan tangan dekan. Petik 2 Perintah tulisan tangan? Perintah tulisan tangan apa? Pak tua, perhatikan baik-baik orang di sebelah saya adalah wakil dekan yang baru. Bootface menatap Suke dan berteriak ke arah lelaki tua itu, menunjuk ke arahnya. Dia juga kaget barusan. Dia begitu fokus pada harta karun di pavilion harta sehingga dia tidak memperhatikan penjaga dan hampir bergegas masuk. Wakil dekan, pria tua itu mengerutkan kening dan menatap Suke. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, wakil dekan memang memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Anda dapat membaca seni sulap apapun di sini, tetapi Anda tidak dapat mengambil apapun kecuali Anda memiliki perintah tulisan tangan dekan. Setelah itu, dia menutup matanya lagi dan terus beristirahat. Rupanya, lelaki tua itu mengira Suke dan teman-temannya datang ke sini untuk membaca seni sihir, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Jadi, dia hanya memberitahu mereka aturan dan mengabaikannya. Tapi ini membuat hati Suke dan teman-temannya tenggelam. Ternyata setelah semua keributan ini, mereka masih membutuhkan izin pribadi dekan untuk masuk ke tempat ini untuk mengambil barang? Seh asteris T, ini merepotkan. Bocah cilik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Butfes memandang Suke dan mengirimkan suaranya kepadanya. Nyatanya, dia ingin bertanya apakah dia harus memanggil kedua jiwa itu untuk merampok mereka. Ayo masuk dan lihat. Suke menggelengkan kepalanya dan berkata setelah berpikir sejenak. Dia mengerutkan alisnya. Jika dia memanggil kedua jiwa itu, dia yakin dia bisa mengosongkan tempat ini. Tetapi begitu dia memanggil kedua jiwa itu, dia akan membutuhkan tanaman anggur kebangkitan emas ciliat untuk mengisinya kembali. Kalau tidak, akan sulit bagi kedua jiwa itu untuk menopang diri mereka sendiri. Jadi, sebelum mengambil tindakan, dia harus memeriksa apakah ada tanaman anggur kebangkitan emas ciliat atau ramuan lain dengan efek serupa di pavilion harta karun. Jika dia bisa mengisi kembali konsumsi kedua jiwa itu, maka itu layak untuk merampok pavilion harta karun. Selama kedua jiwa itu bisa menakuti lelaki tua itu, itu sudah cukup. Namun, setelah berkeliling pavilion harta karun, Suke melihat banyak seni sihir dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia tidak melihat tanaman anggur kebangkitan emas ciliat. Meskipun ada ramuan dengan efek serupa, mereka sedikit dan jarang. Ini bukan karena sumber daya Akademi Istana Langit Lemah. Dalam hal kelangkaan dan nilai, ada banyak ramuan spiritual di sini yang tingkatnya lebih tinggi daripada tanaman anggur kebangkitan emas ciliat. Tapi Suke masih tidak membutuhkannya. Seh asteris T, bahkan tidak ada satupun fins kebangkitan emas ciliat. Bootfest memeriksa pavilion harta dengan hati-hati dan mengutuk dengan marah. Itu ramuan khusus dari klan petani ilahi. Sulit bagi sekte lain untuk mendapatkannya. Itulah mengapa sangat berharga. Ryu Jingning menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mengharapkan ini, dia tidak menyangka Akademi Istana Surga tidak akan memiliki satupun. Sebagai perbandingan, wali sebelumnya telah memberikan 200 tanaman anggur kebangkitan emas ciliat kepada Suke, yang membuktikan ketulusan mereka. Selain itu, mereka telah membayar mahal untuk itu. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan menyerah? Bootfest menatap Suke dengan enggan. Ada begitu banyak harta di depan kita. Tidak masuk akal jika kita tidak mengambilnya. Saya punya ide. Pada saat ini, Duan Giude tertawa dengan suara rendah. Kita bisa pergi ke klan petani suci dulu dan kemudian kembali. Heh, 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 heh. Tidak, itu terlalu merepotkan. Ketika Li King San dan Li King He kembali, tidak mudah bagi kita untuk menyerang mereka, Bootfest menggelengkan kepalanya dan berkata. Suke memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening, apa yang dikatakan Duan Giude masuk akal. Kita harus pergi ke klan petani suci dulu. Kita tidak bisa menyerang Akademi Istana Surga sekarang. Mengapa? Bootfest terkejut. Jangan lupa bahwa Hongyan masih dalam kultifasi terpencil di tempat ini. Jika kita menyinggung Akademi Istana Surga, meskipun kita memiliki dua jiwa, kita mungkin akan memaksa mereka ke sudut. Jadi, akan lebih baik bagi kita untuk memainkannya aman dan melakukan perjalanan ke klan petani ilahi sebelum kembali. Saat itu, Hongyan akan keluar dari kultifasi terpencil. Heh, heh, pada saat itu, kita bisa membawa Hongyan bersama kita dan pergi. Bukankah itu bagus? Suke berbicara sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Bootfest menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan melepaskan harta ini untuk saat ini. Tapi, nak, kamu tidak boleh menyimpannya untuk dirimu sendiri. Tata kerama mejamu tidak baik. Jadi, kamu harus berbagi mereka dengan berani. Tenang, faktanya, harta ini tidak banyak berguna bagiku. Aku hanya ingin bermain dengan mereka, kata Suke dengan senyum tipis. Bootfest dan Duan Giude juga tersenyum. Heh, heh, dia bertingkah tangguh? Hari itu, Suke dan teman-temannya meninggalkan Akademi Istana Surga dengan tergesa-gesa. Mereka pergi dengan tergesa-gesa dan membawa perangkat teleportasi ke alam surgawi Tianxiang. Biasanya, mereka harus pergi ke alam surgawi Taiyin jika mereka ingin pergi ke klan petani suci. Namun, alam surgawi Taiyin memiliki status tinggi sekarang, dan alam surgawi Ziwei adalah penguasa benua surga. Mereka telah menghentikan perangkat teleportasi dari Ziwei Selesial Realem karena takut. Jika mereka ingin pergi ke alam surgawi Taiyin, mereka harus melalui alam surgawi Tianxiang. Ini adalah salah satu alasan mengapa alam surgawi Taiyin dan alam surgawi Tianxiang mempertahankan hubungan persahabatan. Bagaimanapun, alam surgawi Tianxiang masih menjadi salah satu dari 14 alam surgawi karena penurunan Danau Gyo. Namun, itu secara bertahap menurun, dan tampaknya itu akan menjadi penjaga gerbang alam surgawi Taiyin. Pada saat yang sama, Akademi Istana Surga berantakan. Meskipun Sukye dan teman-temannya telah pergi, masalah yang mereka timbulkan sudah cukup untuk mengguncang seluruh Akademi Istana Surga. Murid yang tak terhitung jumlahnya merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, Wakil Dekan baru telah tiba. Apalagi dia begitu kuat dan kejam, yang benar-benar membuat orang panik. Mereka yang pernah terlibat dalam intimidasi Bootfest dan Duan Giude kini berkemas dan bersiap untuk kembali ke kampung halamannya sebentar. Beberapa orang sedang menyiapkan ramuan untuk meminta maaf kepada Bootfest dan Duan Giude. Kematian Grand Dekan, yang bertugas mengelola tempat tinggal para magang elit, telah mengejutkan banyak tokoh besar di Akademi Istana Surga. Li Qinghei dan Li Qingsan bukan satu-satunya pembangkit tenaga listrik di Akademi Istana Surga. Diakon Agung dan orang tua yang bertanggung jawab atas pavilion harta bukanlah anggota keluarga Li. Namun, mereka semua telah mencapai tahap surgawi dari surga yang merangkul segalanya. Berita bahwa diakon Agung telah dibunuh oleh suke menyebar dari mulut para murid dan guru Akademi. Pada hari itu, banyak pembangkit tenaga listrik terkejut. Mereka bahkan tidak tahu ada wakil dekan baru di Akademi Istana Surga. Mereka tidak menyangka wakil dekan baru ini akan melakukan hal yang begitu kejam. Di pavilion pemurnian peralatan Akademi Istana Surga, seorang pria parubaya di surga yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya menghela nafas, mengapa dekan tiba-tiba menambahkan wakil dekan? Saya tidak mengerti semua keputusan yang dibuat oleh Akademi baru-baru ini. Saya khawatir ini akan menjadi waktu yang bermasalah. Di pavilion pemurnian peralatan, dua lelaki tua yang duduk di depan tungku menggelengkan kepala setelah mendengarkan laporan murid itu. Mari kita tunggu dekan kembali. Di Istana Pemurnian Gedung Barat Surga, seorang pria muda dan tampan sedang duduk bersila di tengah formasi. Beberapa pelindung Dao melindunginya. Seluruh tubuh pria itu terpancar dengan sinar cahaya. Semua sinar cahaya terkondensasi dari rune yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di dunia. Seluruh tubuhnya diselimuti di dalamnya saat dia berkultivasi dengan sangat tenang. Pelindung Dao hanya bertanggung jawab untuk melindungi Dao dan mencegah orang luar mengganggu mereka. Namun, pada saat ini, mereka saling memandang dan mengerutkan kening. Saya baru saja mendapat kabar bahwa pria itu telah meninggalkan Akademi dan pergi ke alam surga Witiansyang. Saya tidak berpikir dia akan membuat masalah untuk tuan muda kita. Huh, ini keterlaluan. Apa yang Akademi Istana Surga lakukan? Mereka mendapat wakil dekan baru tanpa alasan. Pertama dia membunuh murid Akademi, lalu diakon agung, dan dia menghancurkan tempat tinggal tuan muda kita. Dia sangat sombong dan lalim. Apakah tidak ada orang yang bisa mengendalikannya? Aku khawatir kita tidak bisa mengendalikannya. Kami pikir dia pembohong tua. Siapa yang mengira dia akan membunuh Grand Dekan of the Academy? Aku khawatir dia adalah Raja Surgawi. Saya tidak percaya dia adalah Raja Surgawi sampai saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Yah, sejak dia pergi, tuan muda kita aman untuk saat ini. Untungnya, kita merahasiakannya dan tidak mengungkap terobosan tuan muda kita. Kita tidak tinggal di kediaman. Kalau tidak, kita akan masuk masalah besar. Ada hal berbahaya lainnya. Kudengar dia pergi ke pavilion harta karun terlebih dahulu. Menurut penatua pavilion harta karun, mereka hanya berjalan-jalan. Mereka sepertinya mencari eliksir, tetapi mereka pergi dengan tangan kosong. Haruskah kita mengeluarkan hal-hal yang telah kita sembunyikan di dalam? Lagi pula, itu adalah kunci terobosan tuan muda kita. Kamu tidak bisa, hal itu bukan masalah kecil. Ini bukan waktunya bagi tuan muda untuk menyempurnakannya. Jika kamu mengeluarkannya terlebih dahulu, keributan itu pasti akan menarik perhatian terlalu banyak orang. Pada saat itu, itu akan buruk jika orang itu datang. Kakak ketiga benar. Karena orang itu pernah ke pavilion harta karun dan tidak menemukan barang-barang kita, itu berarti mantra pembatasan penyembunyian kita efektif. Terlebih lagi, ini adalah Akademi Istana Surga. Sebagai wakil dekan, dia membunuh Grandiakon karena dia punya alasan bagus untuk melakukannya. Namun, pavilion harta karun tidak ada hubungannya dengan dia. Saya kira dia tidak akan berani merampok pavilion harta secara terang-terangan. Betul. Ayo terus lindungi tuan muda kita. Menurut pendapatku, tubuh tuan muda kita akan mencapai level itu dalam waktu kurang dari tiga bulan. Saat itu, dengan bantuan benda itu, dia akan bisa mencapai yang pertama. Rate Divine Being of Taoist Fetus Pada saat itu, tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat bersaing dengannya. Petik 2 Pada saat yang sama, berita bahwa Akademi Istana Langit memiliki wakil dekan menyebar ke dunia luar. Dalam waktu setengah hari, berita telah menyebar ke seluruh alam surga Wiziwe. Banyak orang terkejut dan kemudian ngeri. Ya Tuhan, apakah Anda yakin ini bukan rumor? Beberapa hari yang lalu, Akademi Istana Surga memburu Ayah Suke. Bagaimana dia bisa menjadi wakil dekan Akademi? Menurut sumber yang dapat dipercaya, Ayah Suke membunuh tiga murid Akademi Istana Surga pada hari yang sama ketika dia menjadi wakil dekan. Kemudian dia menyatakan perang terhadap keluarga Bao, keluarga Zhang, dan keluarga Lin. Tidak hanya itu, tetapi dia juga membunuh diakon agung dari Akademi Istana Surga, yang berada di panggung surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Terkesiap, bagaimana dia bisa begitu mengerikan? Petik 2 Banyak orang terkejut dan tidak percaya apa yang telah mereka dengar. Hanya dalam satu hari, begitu banyak hal mengerikan terjadi di Akademi Istana Surga. Terlebih lagi, karakter utama dari semua ini adalah seorang lelaki tua, Ayah Suke, yang dianggap sebagai penipu. Namun, ketika beberapa murid Akademi Istana Langit keluar dan memastikannya, semua orang yakin bahwa semua hal ini benar adanya. Aku tidak percaya dia membunuh diakon agung di Akademi Istana Surga. Aku khawatir kekuatan Ayah Suke tidak terduga. Saya mendengar bahwa diakon agung memindahkan tempat tinggal makhluk ilahi janin tao dan makhluk kismet surgawi ke tempat yang berdekatan dengan kediaman makhluk ilahi janin tao. Sekarang semua orang tahu bahwa makhluk kismet surgawi, Jiang Hongyan, adalah menantu Ayah Suke. Dengan melakukan ini, diakon agung Akademi Istana Surga jelas mencari kematian. Aduh, siapa yang mengira Ayah Suke akan menjadi wakil dekan? Dan dia sangat kuat, saya khawatir dia benar-benar Raja Surgawi. Ha, ha, aku mendengar bahwa setelah Ayah Suke membunuh diakon agung, dia juga meledakan kediaman Dewa Janin Tao. Apakah ini deklarasi perang melawan Sekte Sagi? Heh, heh, jika dia benar-benar Raja Surgawi, jadi bagaimana jika dia meledakan tempat tinggal Dewa Janin Tao? Akankah Sekte Sagi berani mengatakan sesuatu? Itu juga benar, sekarang Sekte Sagi tidak mengatakan apa-apa. Aku khawatir mereka juga takut dengan kekuatan Ayah Suke. Ngomong-ngomong, ada berita lain baru-baru ini. Sungai air suci dari Sekte Sagi di Gunung Kabut Salju telah mengering. Aku mendengar bahwa sumber sungai air suci, serta seluruh istana Kabut Salju, telah dicuri. Apa-apaan, ada yang seperti itu? Tuh, benarkah itu? Tampaknya benar. Beberapa orang mengatakan itu dilakukan oleh Ayah Suke. Puff, jangan mengolok-olokku. Hal semacam ini jelas rumor. Orang luar sama sekali tidak bisa memasuki Gunung Kabut Salju, jadi tidak mungkin mereka menyaksikan pencurian istana Kabut Salju. Jika para murid dari Sekte Sagi melihatnya, mereka akan melaporkannya kepada pemimpin Sekte dari Sekte Sagi. Bagaimana mungkin mereka menunggu sampai sekarang untuk menyebarkan berita semacam ini? Itu juga benar. Sekte Sagi sama sekali tidak mencari Ayah Suke. Sepertinya ini hanya rumor. Orang-orang berbicara tentang akademi istana surga dengan lancar. Beberapa orang juga mulai memperhatikan pencurian istana Kabut Salju Sekte Sagi. Pada akhirnya, beberapa murid Sekte Sagi membenarkan bahwa istana Kabut Salju memang telah dicuri. Namun, mereka belum menemukan siapa yang melakukannya. Rupanya, mereka keluar untuk mengklarifikasi masalah ini karena mereka tidak ingin menyinggung perasaan Ayah Suke. Mereka tidak ingin digunakan oleh seseorang dengan motif tersembunyi dan menjadikan Sekte Sagi sebagai musuh yang kuat. Namun, beberapa hari kemudian, Suke, yang telah berjalan keluar dari perangkat teleportasi di alam surga Witian Siang dengan mulus, terhibur ketika dia mendengar orang berbicara tentang pencurian istana Kabut Salju dari Sekte Sagi. Setelah sekian lama, mengapa mereka menyebutkannya sekarang? Dia berjalan ke pusat kota dan berteriak, berhentilah menebak. Saya mengambil istana Kabut Salju? Ingat, saya mengambilnya, bukan mencurinya. Bagaimana Anda bisa menyebutnya mencuri ketika itu adalah urusan seorang kultifator? Apalagi pemilik sebenarnya dari istana Kabut Salju adalah Suanyuan Wanrong, kepala bangunan dari gedung selatan Sekte Istana Surga. Sekte Sagi harus mengetahui hal ini. Oleh karena itu, masuk akal dan adil bagi saya untuk mengambil istana Kabut Salju. Oh, ngomong-ngomong, kamu mungkin tidak tahu, tapi Suanyuan Wanrong juga menantu perempuanku. Petik 2